bersama dengan kami dalam nikmatnya sedekah kita mungkin di segmen terakhir ini ingin lebih fokus bagaimana bagaimana caranya kita dengan gak banyak uang tapi kita bisa berangkat haji dan apakah betul dengan sedekah itu dijamin kita bisa berangkat haji sebelumnya saya lagi-lagi minta maaf ya kalau segmen tadi kelihatannya terlalu vulgar saya ngomongin tapi demi Allah loh apa yang saya omongin ini benar-benar manfaat kalau mau tahu pemirsa ya tahadus bin nikmas ini sih perasaan saya sama istri saya ya walaupun belum tentu benar tapi kan gak apa-apa kita berhusus-husus sama Allah kan anak saya pak empat-empatnya pak cakep, cantik, manis, bening terus dari kecil dia udah cinta sama Quran cinta sama sholat malam cinta sama duha, cinta sama seneng kemis sebab apa? sebab kita yang ngadoninnya lagi ibadah paham nih kalimat saya ya saya lebih halus nih ngomongnya ya, ngadoninnya lagi ibadah ibadah habis tahajud habis duha habis sedekah ini seneng kemis nih puasa begitu beduk jeng kita langsung buka puasa sama buka ya begitu dah ya mandi dulu buka puasa dulu gitu baru kemudian tapi apa maksud saya ini walaupun ya kan yang punya mulut Allah ya terserah Allah nih, saya mau ngomong apa ya kalau dianggap ini jorok ini kan kadang-kadang gini ya tayangan ini kalau buat orang Solo buat orang Jogja ampun dah saya ini bakalan abis juga nih ya tapi saya rasa kalau dengernya pakai hati apa yang saya omongin ini insya Allah jarang kan pasangan muda yang bener-bener nawai itu maaf dia dia melakukan hubungan suami istri niat banget abis laporan sama Allah waduh luar biasa keren banget dia lahuli dengan berpuasa jadi silahkan dijajah apalagi buat pemirsa yang belum punya anak dijajah bilang sama istri neng ntar temenin abang salat malam ya siap bang ntar abis salat malam gitu-begitu dah nah luar biasa tuh itu malaikat tuh udah Allah kirim tuh sejak pagi ngeliat si suami sama istri nawai itu seperti itu Allah kirim malaikat namanya malaikat anak Allah temenin Allah temenin sekali jalan jadi anak tapi lihat bagaimana mungkin orang-orang sekarang ini dapat dapat anak yang bagus yang cakep yang cantik maaf ya dia hubungan badan gak pakai bismillah gak baca doa nafsunya udah kayak binatang ya gak jadi bener loh islam nih santun bener ahlaknya ahlakul karimah betul luar biasa nah kembali ke urusan haji setelah kita ngelor ngidul urusan yang begituan saya menawarkan janji Allah kepada bapak dan ibu yang punya duit bismillah sedekah lah insyaallah Allah berangkatkan haji amin ustaz kalau gak punya duit banget bagaimana pakai nawai itu pakai nawai itu tapi nawai itunya jangan nawai itu pengen pergi haji itu mah biasa nawai itunya pengen memberangkatkan orang lain haji tuh kalau nawai itunya begitu maka kita dapat pahala sedekat datangin emak kita dalam kondisi emak kita tahu kita gak punya duit ngomong sama dia cium tangan bolak balik assalamualaikum ma emak 2010 insyaallah emak akan saya berangkatkan haji waduh cakep siapapun emaknya insyaallah tuh emak nangis nangis pasti gak denger anaknya ngomong kayak begitu subhanallah emak tahu lo bohong emak tahu kamu bohong tapi nih ya seumur umur emak diboongin sama lo nih dari kecil sampai gede sampai punya bini baru kali ini emak demen diboongin emak demen diboongin iya dah emak doain mudah-mudahan itu jadi kenyataan nih lihat golden momentnya masuk nih golden momentnya masuk apa kata emak kita bahkan nih ya emak doain bukan cuman kamu yang ngeberangkatin emak haji tapi kamu juga berangkat haji sama istri kita tawaf di bayitullah kita berseru la baika allahumma la baik la baika la syarika la ka la baik innal hamda wa ni'mata la ka wal mulk la syarika emak doain supaya kita benar-benar bareng-bareng ke bayitullah masuk masuk jadi tapi siapa yang nawah itu kayak begini ini yang diterima yang benar-benar gak punya duit buat sedekah tapi kalau punya duit buat sedekah gak lakuk nih nawah itu begini benar saya kasih tahu bagaimana lakunya sedekah dulu umpama kata ibu punya cincin melingkar nih satu di jari manis berangkat ke orang tua cium tangan dia assalamualaikum emak emak kan pengen pergi haji iya mantuk emak benar-benar pengen berangkat haji mantuk kenapa nanya emak pergi haji apa enggak begini emak insyaallah tahun 2010 emak saya akan berangkatkan haji emak kita ngelihati ini mantunya kemarin baru teriak kontrakan belum bayar kalau sekarang udah teriak pengen begini haji dari mana mantuk kamu kontrakan aja belum bayar nah saat orang tua ngomong begitu tangan kita angkat tangan yang berisi cincin ini di jari manis angkat sorongin ke wajah kita punya emak emak lihat nih emak ada apa di tangan saya emak ada cincin itu kan dari emak emak cincin ini akan ngeberangkatin emak haji kata emak kita nih emak kita bilang nih kamu udah gila ya cincin itu kan 3 gram emak tau tuh emak dari emak tuh cincin itu emak belinya pego ke 50 oh dijual cuman 4,5 emak cincin ini emang cuman 3 gram tapi insyaallah emak di ujung gang nih emak akan ada yang berangkat umroh emak mau saya bagi 2 duit nih emak 4,5 saya bagi 2 emak 200 mau ayat titip buat dia tolong beliin quran masukin di mekah masjidin haram masukin di madinah di masjidin nabawi biar quran ini yang manggil-manggil emak supaya emak berangkat ke mekah dan ke madinah yang 250 lagi nih mak akan saya kumpulin anak-anak yatim sekitar mak mau saya jamu mak mau saya kasih makan dia mak mau saya senengin dia mak terus saya mau akad tangan minta di aminkan oleh anak-anak yatim itu tolong aminkan doanya emak ya bismillahirrahmanirrahim ya Allah izinkan saya dan suami saya memberkatkan orang tua kami dengan riski kami ya Allah berangkat pasti berangkat insyaallah tapi siapa yang berani begini sama emak yang ngomong gak berani kenapa gak berani takut ditagi assalamualaikum emak tahun 2010 emak insyaallah bagi haji begitu 2010 gak kesampean emang tuh sini lu punya janji apa emak gue janji apa mak tuh udah lupa kan tahun kemarin lu janji emak mau diberangkatin haji mana emang mantuk payah lu iya itu lihat kita gak berani memvisualkan bahwa tahun depan bener-bener kita berangkatin haji yang terjadi kita ini percaya bahwa kita gak akan punya duit karena itu kita gak ngomong harusnya kita yang ngomong kalau perlu kita bilang emak emak temenin ayah emak bangun malam sabar malam emak sampe mentok bener-bener Allah bilang katanya kita haji jadi kesimpulannya buat saudara-saudara yang punya duit 5 juta bismillah sikat kalau gak punya duit pake motor pake perhiasan pake tv pake kulkas kecilin buat sedekat 5 juta kalau gak punya di downgrade mulai dari 500 mulai dari 50 mulai dari 5000 kalau sampai gak ada juga minjem minjem bukan buat minjem haji tapi minjem buat sedekah dari ukuran 50 ribu gak ada duit juga gak ada yang juga buat minjem pake nawah itu nawah itu memberangkatkan orang lain haji insya insya Allah selebihnya syarat dan ketentuan tentu saja berlaku saudara perbanyak doa perbaiki itu ibadah yang namanya sholat puasa senang kemis duha dan sebagainya bismillahirrahmanirrahim ya Allah kau lah yang punya ka'bah kau lah yang punya nabawi kau yang punya rohullah sampaikan hajat kami Allah berangkatkan diantara kami yang belum pergi haji kebaikullahmu undang kami sebagai tamu ya Allah labbaik Allahumma labbaik labbaik kala syarikala kala baik innal hamda wa ni'mata lakawalmu la syarikala la hawla wa la quwwati illa billahi alijil azim baik bangsa dan jamaah yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala selesai telah kajian kita pagi ini mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh ustadz bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa amalkan dan insyaallah kita akan jumpa kembali minggu yang akan datang dan tayangan nikmatnya sedekah ditayangkan langsung dari mesin TVI Anida Anida Taman Mimpi Pintu 2 setiap selesai dan Rabu setengah lima sampai dengan setengah enam kami semua kru nikmatnya sedekah mohon maaf lahir dan batin bila itu fiqh wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati selamat menikmati